listrik utama PLN, bukan dari supply listrik cadangan yang dihasilkan oleh generator selamat datang di Trigal pada kesempatan ini kita akan belajar memahami prinsip kerja dari semi automatic change over switch dari PLN ke genset ataupun dari genset ke PLN pada video sebelumnya kita telah belajar memahami hingga membuat rangkaian dasar change over switch manual, untuk videonya kalian bisa pelajari dan link videonya saya sertakan di pojok kanan atas, kita kembali ke rangkaian semi automatic change over switch, jadi pada dasarnya cost atau change over switch itu dibagi menjadi 3, pertama change over switch manual, kemudian change over switch semi automatic dan yang terakhir change over switch otomatis atau motorized dan persamaan dari ketiga change over switch ini yaitu sebagai sistem pemindahan supply aliran listrik, baik dari supply listrik utama atau PLN maupun dari supply listrik genset perbedaan signifikan dari ketiganya yaitu jika change over switch manual, kita memilih aliran supply listrik secara manual untuk menggeser tuas pada alatnya, kemudian untuk change over switch semi automatic kita tidak perlu menggeser tuas untuk memindahkan supply listrik dari supply listrik utama PLN ataupun supply listrik cadangan generator namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara manual, maka disebut dengan semi automatic change over switch dan untuk change over switch otomatis atau full otomatis di dalam peralatannya dilengkapi oleh sebuah motor elektrik yang dapat memindahkan daya listrik secara otomatis artinya kita tidak perlu menggunakan tuas untuk menggeser atau memilih supply listrik mana yang akan kita gunakan oke kita kembali ke rangkaian ini perlengkapan apa saja yang akan kita gunakan untuk membuat change over switch semi automatic pada rangkaian sederhana ini saya menggunakan dua buah MCB MCB sebelah kiri ini kita gunakan sebagai proteksi supply utama dari PLN sedangkan MCB kedua sebelah kanan kita gunakan sebagai proteksi supply cadangan dari generator kita membutuhkan dua buah kontaktor kontaktor pertama kita gunakan sebagai supply listrik dari PLN sedangkan kontaktor kedua kita gunakan sebagai supply listrik dari cadangan baik itu genset ataupun generator disini saya menggunakan dua voltmeter voltmeter pertama yang hijau saya gunakan sebagai indikator tegangan yang akan masuk pada kontaktor kemudian ke beban voltmeter kedua warna merah saya gunakan sebagai indikator supply tegangan dari genset kontaktor kemudian ke beban pilot lamp warna kuning sebagai indikator genset dalam keadaan on atau off sedangkan lampu indikator warna merah saya gunakan sebagai lampu indikator pada kontaktor kedua dan lampu indikator hijau saya gunakan untuk lampu indikator kontaktor pertama dua buah lampu sebagai simulasi beban dari rangkaian ini di bagian bawah saya menambahkan satu buah buzzer sebagai indikator indikator nanti saya akan jelaskan di proses selanjutnya untuk kabel disini kalian bisa gunakan sesuai dengan nominal arus beban yang kalian akan gunakan tadi bagian-bagian pada rangkaian semi-automatic changeover switch yang kita pelajari kali ini ada tiga bagian yang pertama rangkaian supply utama atau PLN rangkaian supply cadangan generator ataupun genset rangkaian instalasi beban yaitu lampu sebagai simulasi adanya daya listrik yang mengalir pada beban kita akan coba pahami dan simulasi rangkaiannya pertama MCB untuk supply listrik utama atau dari PLN saya on-kan perhatikan ketika MCB-nya saya on-kan kontaktor untuk supply PLN menuju ke beban ini terkunci bersamaan dengan voltmeter dan lampu indikator warna hijau menyalakan mengindikasikan berapa tegangan listrik yang mengalir dari PLN menuju ke beban sedangkan pilot lamp gunakan sebagai indikator bahwa kontaktor ini dalam keadaan aktif dalam kondisi ini ternyata ada pemadaman aliran listrik saya akan coba simulasikan entah itu dikarenakan adanya gangguan atau penyebab lainnya akibatnya supply listrik dari PLN off instalasi penerangan kontaktor juga off ditandai oleh voltmeter dan lampu indikator dalam keadaan off bersamaan kemudian karena kita membutuhkan supply daya listrik untuk berbagai kegiatan artinya kita harus mengalirkan supply listrik cadangan dari generator ke instalasi listrik penerangan atau beban kita akan hidupkan generator atau penjenset sebagai sumber supply cadangan listrik ketika generator hidup ditandai adanya lampu indikator warna kuning ini menyala dan sebelum kita mengaktifkan MCB menuju ke beban sebaiknya kita tunggu beberapa saat hingga listrik yang dihasilkan oleh generator dalam keadaan stabil ditandai oleh adanya voltmeter ampermeter dan hertzmeter pada generator tersebut setelah supply listrik stabil maka kita dapat menggunakannya MCB untuk supply listrik cadangan dengan saya on kan perhatikan taktor terkunci bersamaan dengan beban penerangan menyala atau on artinya aliran listrik yang menuju ke beban ataupun rumah mengalir dari supply cadangan yang dihasilkan oleh jenset ataupun generator ada voltmeter sebagai indikator nominal tegangan yang disupply oleh generator setelah beberapa waktu kita menggunakan supply dari listrik cadangan yang dihasilkan oleh generator atau ponjenset tiba sumber listrik utama dari PLN aktif dan menyala perhatikan buzzer berkedip dan berbunyi voltmeter dan lampu indikator hijau menyala bersamaan dengan kontaktor supply PLN atau sumber daya utama aktif dan terkunci artinya supply tegangan dan arus listrik yang mengalir ke beban saat ini berasal dari sumber listrik utama dari PLN tipnya buzzer ini mengindikasikan adanya dua supply listrik yang dalam kondisi standby jenset standby dan PLN juga standby ketika sumber PLN sudah kembali aktif kontaktor kedua berhenti menyaplay aliran listrik menuju ke beban digantikan oleh aliran listrik dari sumber tegangan utama yaitu PLN dalam kondisi ini kita bisa memilih supply mana yang akan kita gunakan supply utama dari PLN ataupun supply cadangan yang dihasilkan oleh generator sebagai contoh ketika kita ingin menggunakan supply utama dari PLN maka MCB generator kita bisa off kan sensor otomatis berhenti berbunyi dan berkedip pada voltmeter dan lampu indikator merah juga dalam kondisi off setelah itu kita dapat mematikan generator atau sumber supply listrik cadangan dari generator jadi jika satu diantara dua supply daya kita off kan baik itu dari PLN ataupun generator pada kondisi keduanya dalam keadaan standby maka buzzer berhenti berbunyi dan berkedip saya simulasikan kembali agar lebih dimengerti pada keadaan ini supply aliran listrik menuju ke beban berasal dari supply utama yaitu PLN kemudian tiba-tiba supply dari PLN ini off saya akan menghidupkan generator agar beban penerangan menyala kemudian MCB output dari generator saya akan on kan perhatikan maka supply aliran listrik yang menuju ke beban saat ini berasal dari generator ataupun genset kontaktor kedua ini terkunci tiba-tiba supply listrik dari PLN atau supply utama aktif perhatikan di kontaktornya kontaktor pertama on kontaktor kedua ini akan off maka akan terjadinya perpindahan penguncian atau interlock dikarenakan kita memanfaatkan kontak bantu NC pada kontaktor pertama terhadap input pasak kontaktor kedua dalam keadaan ini aliran yang mengalir ke beban yaitu aliran listrik yang berasal dari listrik utama PLN bukan dari supply listrik cadangan yang dihasilkan oleh generator saya akan matikan MCB untuk generator kemudian generatornya saya offkan jadi rangkaian ini disebut dengan semi-automatic change over switch hal ini dikarenakan masih ada intervensi user terhadap menghidupkan genset atau meng on offkan MCB sedangkan untuk perpindahan supply daya listrik dari PLN terhadap generator bekerja secara otomatis kesimpulan dari prinsip kerja rangkaian semi-automatic change over switch adalah jika ada dua input tegangan arus listrik dari supply utama dan supply cadangan generator bersamaan dalam kondisi standby maka tidak akan terjadinya consulating listrik atau bentroknya supply baik dari generator ataupun dari PLN dan yang kedua jika kedua supply listrik dalam keadaan standby maka yang mengalir pada rangkaian instalasi ataupun beban yaitu supply utama dari PLN bukan dari generator ketiga buzzer digunakan sebagai indikator ke kedua supply tegangan utama dari PLN ataupun dari generator saya harap kurian singkat dari prinsip kerja semi-automatic change over switch kalian pahami di video selanjutnya kita akan belajar proses perakitan dari nol hingga selesai dan semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar untuk seluruh barang atau peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya link pembeliannya kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax